Baik, perkenalkan nama saya Margaretis Attila, NIM 1803-03-0007, KALSA semester 6. Di sini saya akan mereview tugas sosiologi politik buku ke-6. Bab 1, Dekolonialisasi Penentuan Nasib Sendiri dan Kebangkitan Politik Hak Asasi Manusia Global. Volumenya ini menyajikan sejarah global pertama politik hak asasi manusia di usia dekoloniasasi. Politik antara gerakan kemerdekaan mens dan kekuatan kolonial membentuk tatanan hak asasi manusia global itu muncul setelah Perang Dunia Kedua. Itu juga penting untuk asal mula organisasi hak asasi manusia kontemporer dan gerakan kemanusiaan mens. Kekuatan antikolonial di sini memobilisasi hak asasi manusia dan hak lainnya dalam kampanye untuk menentukan nasib sendiri. Sebagai tanggapan, Euro, Kerajaan Kacang memanfaatkan politik internasional baru hak asasi manusia untuk tujuan mereka sendiri. Mengklaim bahwa aturan dengan janji berkembang op-med adalah kendaraan otentik untuk mewujudkannya. Yang berikut mencari kerajaan politik hak asasi manusia universal dan gerakan antikolonial di Afrika. Di tengah gerakan antikolonial tahun 1950-an, Nukruma De Politis Nasionalis yang menjadi Perdana Menteri antara pertama yang independen Ghana menguraikan prinsip kunci dari kampanye antikolonialnya. Menolak gagasan tentang dekolonialisasi bertahap tergantung pada negaranya, kesiapan untuk pemerintah sendiri, Nukruma menuntut politik segera kemerdekaan dari pemerintahan Inggris. Dia mendesakerekan senegaranya dan wanita, carilah dulu kerajaan politik dan semua hal lainnya untuk ditambahkan kepadamu. Untuk Nukruma dan banyak pimpinan nasionalis Afrika era ini, perjuangan politik penentuan nasib sendiri lebih diutamakan daripada semua masalah lain yang dihadapi orang-orang terjajah. Pencari Nukruma untuk simbol kerajaan politik, kecenderungan untuk melihat pemerintah sendiri sebagai pertanyaan hak terpenting di negara kolonial. Dalam kata-katanya, penentuan nasib sendiri adalah sarana untuk melangkah lebih jauh realisasi potensi sosial, ekonomi, dan budaya kita. Itu politik kebebasan ikal yang menentukan kecepatan kemajuan ekonomi dan sosial. Untuk para pemimpin nasionalis Afrika saat ini, kolektif kebebasan politik adalah hak yang paling mendasar. Diperbincangkan terutama kebebasan nasional dan kesejahteraan ekonomi dan sosial kolektif lebih diutamakan daripada kebebasan sipil individu. Pertama, kebebasan nasional, artinya kemampuan warga transminia menentukan masa depan mereka sendiri dan mengatur diri mereka sendiri tanpa campur tangan dari non-tansania. Kedua, kebebasan dari kelaparan penyakit dan kemiskinan. Dan ketiga, ada kebebasan pribadi bagi individu, yaitu haknya atas kebebasan berbicara, kebebasan untuk berpartisipasi dalam pengambilan semua keputusan yang mampu mengaruhi kehidupannya. Yang berikut, titik, balik, dan momen terobosan. Beasiswa hak asasi manusia telah dikritik karena terobsesi dengan gagasan momen terobosan dan kurang memperhatikan sejarah proses dan tren dari waktu ke waktu. Memang tampaknya beasiswa baru-baru ini berkumpul di sekitar mengidentifikasi momen, mani, dan titik balik di perkembangan hak asasi manusia. Perdebatan penting telah mengikuti hak asasi manusialah dan asal intelektual dan politik hak sebagai gagasan, wacana, dan gerakan. Minat juga berpusat pada bagaimana menafsirkan segera perkembangan hak asasi manusia, baik dalam perkembangannya konstituitas atau ruptor. Kritik kunci dari narasi ini adalah bahwa mereka hampir secara eksklusif didasarkan pada peristiwa yang terjadi di dalam batas-batas dunia Eropa. Ada sedikit atau tidak ada perhatian dunia non-Eropa dalam narasi ini yang juga cenderung meminggirkan menyesuaikan sejarah kekerasan dan kolonialisasi kekaisaran. Masalah lain uniknya, narasi agung ini mewakili pedagang instrumental tentang sejarah hak asasi manusia, pemaksaan koherensi, konstituitas, dan penutupan pada longue-druwe sejarah hak asasi manusia. Menempatkan perjuangan antikolonial Sejarah Afrika lama diperlakukan sebagai catatan kaki dalam hak asasi manusia global cerita, mendapat lebih banyak perhatian dalam histografi yang sedang berkembang. Namun, menilai tempat antikolonialisme di dunia manusia, cerita tentang hak terus dipersulit oleh dua faktor. Pertama, harus dilakukan dengan dominasi pemahaman hegemonik eustrensi hak asasi manusia yang mendasari sebagian besar histografi hak asasi manusia. Kedua, berkaitan dengan sumber dan metode yang didiskusi oleh sejarawan membangun sejarah hak asasi manusia. Hak asasi manusia mencakup seperangkat nilai-nilai yang paling penting secara historis adalah gagasan tentang martabat manusia, kebebasan, dan kesejahteraan. Hak asasi manusia internasional seperti yang kita pahami. Yang berikut kolonial batas dari universal hak asasi manusia. PBB adalah arena tempat semua institatif bahkan pada pertanyaan hak asasi manusia mengikuti logika politik yang tegas dan muncul dari kepentingan negara yang kompleks. Pada sidang umum pertama tahun 1946, PBB mengeluarkan keputusan resolusi tentang orang-orang yang tidak memiliki pemerintahan sendiri yang mengekspreksikan kesadaran masalah dan aspirasi politik rakyat terjajah dan pengakuan. Karena masalah kolonial adalah perhatian vital bagi perdamaian dan kesejahteraan umum komunitas dunia, namun secara umum, sebelum tahun 1960-an, Dewa Keamanan PBB menjauhi ras atau kolonial masalah. Menggerakan pembebasan nasionalis terutama oleh non-kulit putih di wilayah yang dikuasa Eropa diperlakukan sebagai urusan dalam negeri mengendalikan kekuatan Eropa yang tidak tunduk pada intervensi PBB. Yang berikut, Leksikon untuk Pembebasan Di zaman kerajaan, para pemimpin politik Afrika juga skeptis terhadap agenda perdamaian dan keamanan PBB. Mereka kurang tertarik dengan prosedur khusus untuk memastikan perdamaian dunia daripada penegasan kembali keyakinan pada hak asasi manusia yang fundamental pada martabat dan harga diri pribadi manusia dalam persamaan hak pria dan wanita dan semua orang bangsa. Ketika politik pertahanan kekaisaran menjadi jelas di PBB perdebatan, keterlibatan para wanita Afrika dengan manusia internasional wacana hak melayani dua tujuan. Pertama, adalah menyorotkan kemunafikan dan kontradiksi posisi kekaisaran Eropa pada manusia pertanyaan hak. Mereka yang menyebut diri mereka pelindung peradaban standar, tulis Julius Nyeri pada tahun 1956. Yang kedua, keterlibatan nasional dengan wacana hak asasi manusia adalah untuk memperkuat perjuangan lama untuk kemerdekaan dengan legitimasi berleksikon hak asasi manusia. Kesimpulan, terlepas dari keraguan tentang wacana hak-hak kekaisaran, kaum nasionalis dan aktivis anti-kolonial menggunakan leksikon hak asasi manusia dalam perjuangan untuk kebebasan sipil dan penentuan nasib sendiri. Sebagai suara dari kolon sebelumnya, negara-negara antroasia memperoleh pengakuan di PBB setelah golombang kemerdekaan tahun 1950-an dan 1960-an bertenor internasional. Perdebatan hak asasi manusia berubah secara signifikan. Pendekatan yang jelas-jelas berpusat pada negara ini berlebih individualisme posesif kontras dengan membedakan hak manusia pasca kolonial. Tentu saja yang tema dominannya adalah sejarah dominasi perbatasan wilayah di non-Eropa dan ketegangan antara kebebasan individual dan hak-hak kolektif masyarakat. Demikian, sekian dan terima kasih.